Turunan tersebut masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 8 Desember 2023. Pada saat tewokan penangkapan terhadap burunan arus nama Cawarit Tung Tuang alias Pangnadu Nogue, alias Sulaiman, tim kabungkan mengamankan beberapa barang bukti berupa 4 buah denpun, identitas palsu berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran atas nama Sulaiman sebagai penduduk dari Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Kemudian 1 buah buku tabungan BCA atas nama Sulaiman dengan nomor rekening sekian, dengan 1 buah kartu debit DCA, 2 buah kartu debit Pruntai Bank. Kemudian tim selain melakukan penangkapan juga mengambil keterangan dari beberapa orang saksi, ada 8 orang BNI yang memiliki keterkaitan dengan pelarian dan pemalesuan identitas serta cara burunan bertahan hidup selama berada di Indonesia. 8 orang tersebut ada yang berpropesi sebagai driver ojek online, super taksi, agen pengiriman uang, pemilik jahis sasewa kapal, dan juga teman burunan selama dalam peralian di Indonesia. Dari hasil interogasi yang dilakukan oleh tim gabungan, diketahui bahwa burunan tersebut masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 8 Desember 2023 melalui jalur perairan laut Muara Langu, Thailand menuju ke Muara Pantai Kermak Aceh-Tamiang dengan menggunakan speedboot kapasitas 1 mesin 200 VK dengan waktu perjalanan kurang lebih 17 jam. Kemudian sampai di Indonesia ada WNI bersinisial FS yang sebelumnya dikenalkan oleh Salak Si yang ada di Thailand untuk membantu burunan membuat identitas palsu sebagai WNI dengan nama Sulaiman. Identitas palsu tersebut berupa KTP, Kartu Keluarga, dan Artak Kelairan sebagai penduduk Aceh Timur. Dan untuk para pelaku ini akan masih dalam pencarian. Kemudian diketahui juga bahwa burunan ini juga berpindah-pindah tempat di beberapa apartemen dan hotel di Kota Medan serta beberapa kali juga berganti-ganti yang menemani. Kemudian burunan diketahui berada di baris sejak tanggal 20 Mei 2024 untuk berlibur. Dan dalam berkomunikasi, karena burunan ini tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, dia menggunakan bantuan Google Translate. Jadi menggunakan Google Translate untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tentu dalam kesempatan ini juga, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan penangkapan turunan nomor 1 Thailand sehingga dapat berjalan dengan lancar. Dan juga ini merupakan wujud komitmen Polri untuk bekerjasama dengan seluruh stakeholder serta instasi penegak hukum internasional dalam memberantas kejahatan di tas negara dalam merangka stabilitas keamanan di wilayah Asia Tenggara. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.